Seorang wanita pekerja buruh sawit menjadi korban keganasan buaya saat sedang bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Akibat gigitan buaya tersebut, korban mengalami luka parah di bagian kaki kiri, kaki kanan, betis, dan paha. Insiden yang dialami buruh sawit wanita itu terjadi saat dirinya sedang melakukan pengisian air dalam tangki untuk penyemprotan racun rumput di anak sungai pada Kamis, 27 Juli 2023. Tampak dalam video yang beredar, kondisi sungai tersebut memang dipenuhi semak melukar. Korban bernama Falmira Deyesus yang tak curiga ada buaya mengintainya seketika ditarik binatang predator tersebut ke dalam sungai. Saat itu Falmira sempat diseret buaya masuk ke dalam sungai hingga satu setengah jam lamanya. Beberapa warga yang menyaksikan insiden tersebut langsung memanggil karyawan lainnya serta menelpon pihak keluarga. Beberapa warga di sekitar mencoba untuk menyelamatkan nyawa korban yang diterkam buaya tersebut. Video saat detik-detik penyelamatan Falmira dari gigitan binatang buas itu beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, tampak Falmira sudah berada di sungai yang penuh dengan semak belukar. Beberapa warga yang berada di lokasi mencoba menyelamatkan korban dengan memberikan sebilah kayu ke Falmira. Dilansir dari tribun Pontianak, itu Faldo Yefri, Kapolsek Kendawangan. Memerintahkan anggotanya untuk memeriksa tempat kejadian perkara terkait serangan buaya terhadap seorang warga pada Jumat, 28 Juli 2023. Ani Nenabu, seorang rekan kerja korban, menjadi saksi yang melihat secara langsung kejadian saat korban diterkam buaya ketika sedang mengisi air dalam tangki penyemprotan racun rumput di anak sungai. Faldo Yefri. Dalam keterangannya di TKP menjelaskan kronologis kejadian bahwa korban langsung diterkam oleh buaya dan ditenggelamkan selama 1,5 jam setelah masuk ke sungai yang dipenuhi semak belukar. Setelah melihat hal tersebut, saksi bersama rekan-rekan kerjanya berteriak meminta pertolongan dari karyawan panen di sekitar dan menghubungi semua keluarga untuk segera datang ke TKP. Teman-teman korban berhasil menyelamatkannya dengan menariknya keluar dari sungai. Kemudian, mereka segera membawa korban ke klinik perusahaan di PTSKS Desa Air Hitam Hulu untuk mendapatkan penanganan medis. Akibat digitan buaya, korban mengalami luka parah pada kaki kiri, kaki kanan, betis, paha, dan ekor tulang belakang. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton!